Oh iya sayang, demi menjaga diri dari maraknya virus corona, ayah Bensu, Koko Betran, dan Bunda lagi bikin cairan desinfektan loh. Hai sayang, hari ini kita mau ngapain ya Bunda? Ini kita mau bikin desinfektan, tapi ini kita lebih gunain untuk melap-melap untuk kaca, pintu, bangku, dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin ini bisa dicontohkan juga di rumah ya. Apalagi kan sekarang kalau misalnya kita mau beli desinfektan itu rada mahal ya, sebut botol kecil kayak gini kayak 300 ribu rupiah deh, itu harga kemarin, tapi barang udah abis, nggak tau deh kalau sekarang. Jadi ini alternatif yang mudah-mudahan bisa dijangkau semua orang gitu, dan bisa tuntuk kebersihan semua orang. Jadi bahan-bahannya gampang banget, botol semprotan, ini bisa botol apa aja misalnya, botol kalian yang udah habis bekas pake, pake nggak usah harus beli. Terus ini pembersih lantai, ini pemutih, terus ini satu gayung air. Jadi takarannya itu satu gayung, ini dua sendok, ini dua sendok. Satu gayung atau satu liter gitu lah. Tuh simpel kan bahannya cuma cairan pembersih lantai, pemutih baju dan air. Simak baik-baik ya sayang caranya, semoga bermanfaat. Hati-hati, nggak boleh diminum. Minum dari gayung ya kok? Iya, tapi mereka kan kalau aus habis lari, malah sambil di dapur ada nggak, tapi bersih, mereka langsung minum. Si gayung sih kok. Iya, it's okay. Oh, dia pernah minum air. Sudah, terus kita masukin. Wih, cara bikinnya mudah sekali ya sayang. Bunda udah selesai aja tuh bikinnya. Sekarang tugas Koko buat menguang cairannya ke dalam botol. Hati-hati ya kok, awas tumpah. Ini masih banyak sisanya, jadi bisa buat botol selanjutnya taruh aja di dalamnya. Nggak bisa. Ini meja. Ini sayang kena di tangan, nanti cuci tangan sayang. Sekarang jadi onyo cuci tangan bersama embele. Eh, bersama ininya. Ini kan keluar-keluar. Oke, sayang sebenarnya ini sudah hari kesekian mereka semua di dalam rumah. Nah, dan memang untuk unsanitizer, terus untuk desinfektan, baik rumah dan yang lainnya itu sudah cukup sulit dan mahal sekali harganya. Jadi kalau kita mau beli pun, rata-rata harus beli lima, beli ini dan saya rasa kan kita cuma perlunya cuma satu gitu. Jadi beli yang terlalu berlebihan juga nggak ada buka berfungsi dan harganya mahal banget. Itu luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi perhatian pemerintah. Nah, untuk harga-harga di online shop itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa diperhatikan secara khusus karena itu yang membuat jadi langkah akhirnya. Karena orang banyak yang diendap-endapin aja gitu. Terus akhirnya mereka jual dengan harga yang cukup mahal. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian khusus dan apa yang dilakukan dari daerah daun su ini mudah-mudahan bisa menambah semua teman-teman yang ada di rumah nih untuk membuatnya sendiri dengan cara yang hemat tapi keluarga kita tetap terlindungi.